Terima kasih telah menonton! Kenapa Pak? Gelasnya! Gelasnya! Gelasnya? Ya. Terlalu bersih. Hari Jumat harus ada sentuhan manusianya. Oke. Yang ini juga. Ya, makasih. Pak, kenapa Pak Wisnu? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Rania gitu. Harus menghadap ke timur. Hari Jumat nggak boleh menghadap ke selatan. Terus-terus, kanak-kanak ke timur. Sebentar ya Pak. Gimana Pak? Kiri dikit. Kau kiri. Ya, stop, stop. Sudah? Akhirnya saya bisa istirahat dengan tenang. Oke. Silahkan Pak, ada lagi yang bisa saya bawa. Enggak, enggak, enggak. Cukup, cukup. Non, suami Anda pasti sangat beruntung. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong! 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 Lu sudah yang ngerubah setting rangement di confession hall, Mas Adin. Ngerubah gimana? Aduh, pokoknya lu lihat sendiri deh. Ini kenapa jadi kayak seminar gini sih? Oke, kita punya 30 menit. Kumpulin semua staff yang lagi nganggur. Wah, nggak bisa, Din. Kenapa nggak bisa? Karena emang nggak ada yang lagi nganggur. Nggak mungkin. Surprise! Happy birthday! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bu maaf tadi Didi gak sempet angkat telepon ibu, kena lagi dari toilet. Kamu itu kenapa sih? Udah sebulan lebih gak nelfon ke Jogja. Kamu sakit atau apa? Oh enggak kok bu, ini kerjaan lagi agak numpuk aja, lagi sibuk. Ibu bapak gimana? Baik-baik aja. Baik. Kamu tau tau hari ini hari apa? Jumat bu. Eh gini-gini ibu juga punya kalender loh di rumah. Hari ini tuh hari ulang tahunmu, ke-33. Iya bu. Kalau kata bapakmu, kalau kamu itu kapal perang, sirene tanda bahaya sudah berbunyi, dok. Ngerti tau maksudnya? Ngerti bu. Masalah jodoh kan? Nah iya, ya wis Tondo, kapan kamu kawin? Nunggu apa lagi? Nunggu kapanmu ditorpel di Jepang? Tunggu, ben mukanya kusut. Nyokap ya? Sekarang ya, Pak. Udah sampe tahap dimana gue katanya musuh diruat. Ganti nama biar enteng jodoh. Nah, kebetulan. Gue tuh punya teman-teman. No, 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 no. Menarik ya. Namanya Aldi. Dia pokoknya cocok banget. Eh, Pak. Lo inget Erwin yang lo comblangin kemarin? Dia tuh masih ngutang judi bola. No. Din, itu kan bukan mudah kesalahan Erwin. Gak ada yang nyangkakan kalau Manchester United itu terpuruk musim lalu. Tapi yang ini beda deh. Soalnya Aldi itu high quality jomblo. Oke. High quality jomblo. Kalau dia high quality, dia gak mungkin jomblo, Fa. Kalau dia jomblo, berarti dia gak high quality. Ya, kecuali gue. Tau, ah. Dah. Kakakmu Nana gue umur 24 tahun sudah punya momongan sesuai schedule wanita normal. Iya, toh gue. Kakakmu Nana itu kalau mau jadi model profesional juga bisa loh. Tapi dia gak mau. Dia bilang dia mau fokus dulu sama rumah tangganya. Bu, nyon sewu. Em, Didi nih dipanggil meeting. Nanti Didi telpon balik ya. Eh, sebentar dulu Tondo. Ibu mau ngomong sama kamu. Kenapa Bu? Ini loh, bulan depan. Kan itu ulang tahun perkawinan Bapak sama Ibu. Kami ingin supaya kamu itu jadi panitianya. Serius, Bu? Ya, serius. Loh, Papamu udah setuju kok. Kamu mau Tondo? Mau, mau. Mau banget. Em, oke. Didi pasti bisa bikin bagus buat Bapak Ibu. Tapi... Tapi... Tapi kamu harus bawa pasangan. Kalau itu kayaknya Didi gak bisa janji deh, Bu. Bu? Apa sebegitu beratkah permintaan Ibu sama kamu, Tondo? Enggak, Bu. Bukannya berat. Soal bawa pasangan itu, Didi... Do. Ibu sama Bapak ini udah tua, Do. Mungkin ini ulang tahun perkawinan kami yang terakhir. Ibu gak tahu kapan Allah akan memanggil kami, Do. Tapi kamu gak mau membahagiakan kedua orang tuamu. Bu, Didi bukan yang gak mau janji. Aku seolah. Mohon ampuni hambamu ini, Ya Allah. Sebelum anak titipanmu... Memperkenalkan pasangannya kepada kami, Ya Allah. Bu, Bu. Ya udah, Bu. Didi akan usahain, ya. Bener, Ya Do. Kamu janji, Ya. Ya udah, Ya. Didi janji. Suwanya, Do. Ibu tunggu. Iya, Bu. Pak, Nah ini gak berhasil. Kita kedukun, ya. Wih, siapai, wih, siapai, tenang. Dua, Putri ini kok latihan ketua-ketua-ketua mudi tau kok, wih, lo, tenang. Eh, aku lagi ikut campur, Wai. Abang pula, dia cari. Menisau beli bujo. Edi, ini, ini, bentar deh, bentar deh. Ini lo yakin? Mau nyewa aktor buat pura-pura jadi cowo lo. Di depan orang tua lo. Yakin lo? Iya. Iya, Pak. Oke. Dari referensi karakter yang lo mau, gue yakin nih, temen gue yang ini, pasti bisa merani. Pak, ini acting. Tenang aja. Actingnya jago banget. Tapi agak sedikit nyantrik. Dengan membebaskan kendak kaki dan tangannya, dia lagi menyindir manusia modern, yang berusaha jaga sikap, tapi malah enggak jadi dirinya sendiri. Kok lo tau sih? Kan gue anak teater, tapi lagi tobat. kemudian kemudian. Aku kita tahu. Aku tidak mau. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Eh, mana ini? Eh, ininya? Bentar, Din. Ini tuh biasa, Din. Akur tuh emang gitu, Din. Jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam sebuah peran, dia tuh butuh waktu buat keluar dari peran itu. Tuh, jangan kurang ngancer ya. Mas Satrio, Anda nggak tertarik kembali ke dunia orang normal? Apa? Anda ngomong apa? Normal. Anda bicara normal sama saya? Gini ya. Bentar deh, saya agak tersinggung nih soal ini. Saya nggak suka dengernya. Maaf, enggak. Ini saya beneran, saya serius ini. Kalau Anda mau bicara masalah normal, Anda jangan bicara sama saya. Yang Anda anggap normal yang seperti apa? Anting, kemeja, semua nih yang harganya bisa ngasih makan satu tahun anak jalanan. Hah? Anda ini orang pariwisata loh. Anda ngerti kan? Hospitality. Sopan santun. Anda ngerti? Jangan gitu dong. Katanya orang berpendidikan. Ngomongnya, bacotnya luar biasa. Yang serdas, mbak, kalau ngomong. Kalau nggak bangsa ini nggak maju-maju punya orang-orang kayak Anda. Jangan menyinggung perasaan orang. Hei, Don, Anda nih. Oke. Masa trio gimana? Jadi mau bantu saya? Saya bantu. Ya, kalau saya sih gini aja. Saya juga nggak mau kelihatan aneh di depan orang banyak nih, lama-lama nih. Kita langsung aja lah. Gitu kan? Ya. Pak. V-nya deh gimana? V? Oke. V. 10 juta. Bahasa 10 juta. Kalau 10 juta apa, mendingan nyawa aja tuh arti-arti sinetron. Banyak, mbak, yang mau. Saya bergolong sebarangan, mbak. Ntar saya hubungin, saya bantuin. Beneran. Saya cariin agensi-agensi yang oke. Oke, memangnya Anda lebih bagus daripada arti sinetron. Oh, sorry. Aktor sinetron. Seni acting. Seni acting ini bicara, mbak. Pindah deh. Libet. Ya, ya, bentar. Seni acting yang Anda lihat di sinetron itu ada yang paling rendah. Saya tidak berada di level itu. Saya berada di level yang jauh di atas itu. Ini yang perlu Anda tahu. Ya, maaf. Tapi memang itu kenyataan yang bukan maksud mau sombong, bukan maksud mau apa-apa, gak gimana-gimana. Kalau Anda bicara acting, acting itu adalah sebuah seni kejujuran, mbak. Ini adalah sebuah seni yang pakai hati, pakai rasa, pakai otak. Bukan sesuatu yang gampang. Jadi jangan dipandang rendah. Menurut Stanislavski, Saya tambah 5 juta. Deal. Oke. 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 Tapi, saya butuh bukti bahwa acting kamu memang bagus. Begini. Gak ada masalah. Bidah. Satrio. Gimana cara kamu... Mas Satrio. Gimana kamu akan meyakinkan orang tua saya bahwa kamu adalah pria yang memang baik, bertanggung jawab, decent. Satu kedua saya yang ngerti, ketiga saya yang gak ngerti. Oke. Linda, chemistry itu penting. Butuh pendalaman karakter. Butuh saling mengenal lebih dalam. Butuh tahu perasaan masing-masing. Semua demi adanya chemistry yang baik. Gak apa-apa. Aktur tuh kalau misalnya memerankan sebuah karakter, emang butuh alat batu. Ini sekarang dia lagi bersiapan. Eva, lalu tahu dia ngapain, tapi gak nelfon beneran kan. Halo, bu. Hah? Serio? Iya, ibu. Saya kekasih Dinda. Baik dan bertanggung jawab. Ini serius, cerita kok nyokap gue. Pak! Halo, ibu. Bapak, pak! Ibu. Ibu. Bu. Halo? Halo? Akhirnya putri kita punya kekasih, pak. Sembah suhun kalian. Kusia Allah. Iya, 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 iya. Tapi, ibu. Iya. Kita tidak boleh takabur dulu. Loh, maksudnya, bapak? Kita harus ngetes. Apakah orang itu pantas dan layak untuk menjadi menantu? Kalau memang layak dan pantas, kita tentukan tanggalnya. Jangan sampai kecolongan lagi. Nah, cara nepi, ya, pak. Oh, angkat dong, bu. Din, jadi gimana nih? Jadi gak, Satrio? Enggak. Halo, sisat. Minta maaf, kisah Merinda. Enggak mau, gue minta maaf. Apain? Orang acting gue udah terbukti sukses. Iya, sukses. Bikin kacau. Gak bener, gue gak suka sama mulutnya yang takut. Dua mukanya begitu. Kenceng, ya. Kayak di botoks. Ngomel-ngomel mulu. Bu. Didi, bapakmu anfal. Ibu muker rumah sakit. Sekarang, dok. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak. Bu, ibu tuh udah sampai rumah sakit. Tapi bapak, gak apa-apa. Kok bisa sih, bu? Tidak, kamu gak usah tanya-tanya, bu. Kok eh, secepatnya kamu ke Jogja, yuk. Kamu pembawa mas Riyomo itu, Supaya dikenalkan bapak, yuk. Sebelum, sebelum. Sebelum bapak, Allah. Duh. Waduh, bisa mati tenang aku denger suaramu. Loh? Tapi bi, eh. Eh, bedok. Cukup. Atus, terus nyabu. Loh kok atus, loh. Loh kok atus, kok nyabu. Loh kok atus, kok atus, kok atus, kok atus, kok atus, kok atus, kok atus. Pelajarin ini. Oke, jadi ya. Ini apaan nih, buset. Waduh. Namanya Jerry. Menantu kesayangan orang tua saya, suami dari kakak saya, Nadia, pria metroseksual. Jadi, peran saya... Jadi, pria metroseksual? Metroseksual. Dan harus lebih bagus. Terus ini tato apa segala nih nanti, aduh di... Apa ya, ditutup atau dimanain gitu ya? Ini gak ada masalah kok. Tempor neri, ya elah, digini-gini juga hilang. Oke. Ya. Oke, besok jam 7 pagi, sharp. 7 pagi apa? Jam 7 pagi. Kita berangkat sama-sama. Ya, gak bisa lah. Gak mungkin. Aktor itu butuh... Waduh, jelasin lagi. Capek lagi. Aktor butuh waktu untuk observasi. Untuk mempelajari karakter saya baru dikasih ini sekarang. Gua harus observasi dulu. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gayanya bergerak, gayanya berjalan. Gak ada waktunya. Risetnya sambil jalan, oke? Katanya kamu aktor bagus, kan? Oh, memang bagus. Yaudah, sambil jalan aja. Siapin kostum. Kostum? Sudah dapat 15 juta, masa kostum masih gue juga yang urusin? Lo ya iya dong. Gimana saya mau tahu peran nanti kayak gimana, kostumnya juga saya gak tahu apa yang harus saya persiapkan. Mental, fisik, gak tahu harus bersikap seperti apa. Fine. Deal. Oke. 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 Satu lagi, ini penting. Aktor di Indonesia jarang ngomongin ini nih. Ya. Gua ada jam kerja. Ya. Ada. 16 jam. Oke? Oke. Deal. Deal. Mari. Pak. Lui, temenmu mana sih? Mentar lagi juga dateng. Tentu saja. Oke, ya. Oke, ya. Buena metroid sensual ya. Apa? Sebentar. Apa sih? Ini make up. Iyalah. Foundation. Iyalah. Namanya juga aktor. Metroseksual gak perlu pakai make up juga. Jadi? Hapus aja ya. Hapus, hapus, hapus. Bentar gak keren. Keren, keren. Oke. Brambut Radio. Masuk kita berdata. Gina, ini gini. Selain ini kita akan hadirkan topik-topik yang menarik dan juga ada apa lagi, Gina? Pastinya dong ada hits-hits serbaik dunia. Nah, jangan kemana-mana ya kalau muda. Berdewa rasa tidak Sedang kau tetap mataku Apakah arti pandangan itu Menunjukkan khas hatimu Menunjukkan khas hatimu Sungguh aku telah berdola Itu majalah in-house pesawat Untuk kebutuhan naik tingku sebagai Rio Kamu gak ngerti itu Dan gak akan pernah paham lagi-lagi Materinya begitu banyak Ada bibit-bibit yang begitu banyak Tanam di dalam hati Untuk nantinya ini adalah sebuah proses alami yang perlu Oke, 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 oke Serah kamu lah Silahkan Tapi tolong deh Kamu di depan keluarga aku gak usah pakai filosofis-filosofis itu apa Itu ribet, tau gak? Gak bakal ada yang ngerti, percuma Yang nyantai aja gitu Yang natural gitu Itu urban gimana sih Laki-laki metropolis tuh Confident Pakai bahasa Inggris sekali-sekali Yes Aku oke Inggris is no problem Langsung kita ke bapak kamu di rumah sakit Kita langsung ke rumah bapak udah di rumah It's wonderful Gak usah pakai bahasa Inggris deh Pakai bahasa Indonesia aja Yang kamu nyaman gitu Pakai Tidak bahasa Inggris Ya Tidak Ya, ya Inggris Tidak 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 Inggris is yes Satrio Dindang Rio Rio Pssst, pssst, pssst Pssst, pssst, pssst Pak An Ini berantem pertama kita loh Sebagai pasangan kekas Ptsst, pssst Pak An OhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhO�Yee PuhHohHohHohHeHohKa позkinti Pak An PuhHohHohHoh 2009 Use me to Oh, aduh. Tentu sama ikan. Senangannya, bapak. Papak! Bu, bu, bu. Masa apa, enggak? Sepertinya taksi mbak Dida sudah tiba. Waduh. Gawat, beda, cepet-cepet, sikit. Nanti kalau mbak Dida nanya, kamu jangan bilang kalau kemarin itu sandiwara sakit jantungnya bapak. Satang nih, Jono. Entah, bapak. Tidak, tidak, tidak. Ibu. 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 Kok, apa? Aduh. Eh, Mbak Tinda. Kaget tahu. Ibu bapak mana? Lepon kabarnya, Mbak Tinda. Ibu bapak di dalam. Apa kabarnya, Mbak Tinda? Ibu bapak mana, Bendot? Saya ke dalam. Bendot. Oh, maling, maling. Bukan, itu bukan. Bendot, ini bukan maling, ini pacar saya. Oh, kita kirain maling. Bukan maling ya? Bukan, Dot. Berarti aman, aman. Aman sekali. Aman. Aman. Aman, aman, aman saja. Bendot. Bapak sama ibu di mana? Ibu sedang nemenin bapak di kamar yang sedang sakit keras. Keras sekali. Jantungnya. Dan, sama sekali. Bukan sang di mana, Mbak. Pokoknya fatal. Oke. Kamu tunggu sini ya. Saya ke ibu bapak dulu. Ini tas ditaruh di kamar. Iya. Mbak, wangi masnya seperti parfumku. Wangi paling mahal sekali. Sembraiut. Bisi ya mas. Mulai sekarang pakai ini. Ini parfum cewek. ыми bapak. Antangnya. Pak... Bapak.... Bapak... Bapak. Didi nih Pak. Bapak kenapa Pak? Didi, Alhamdulillah Do, Pakmu masih kuat Do, Pak Pak, Bapak kau pengen sesuatu gak? Didi ambilin ya, biar enakan ya Pak ya Gus, ya Allah, tolong kuatkan suami hamba dari cobaan ini, ya Allah Bu, emang Bapak lagi ada cobaan apa sih? Bapak ada masalah ya? Sudah, Lando Bapak jangan mati dulu, Soppa Ya sekarang, Bapak, apa ibu sih? Bapak pergi keceman, Toppa Selamat datang, Mak Rio Ini bu, Mas Rio Rio, Bu Tentang desa kami ini Bu, I'm so, so beautiful Mas, capek ya Tadi kayaknya di pesawat terlalu dingin, ini suaranya jadi hilang, Bu, kasihan ya Kalau gitu, kamu anterin Mas Rio-mu ke ruang tamu ya, nanti malam kita makan sama-sama, makan keluarga Eh, banyak yang harus kita omongin ya, Tariho Oke, oke, oke Ya Bu, nyensewa ya, Bu Nah Kamu ini anak gadis apa, tergandeng ya, Bu? Bu Tindak susah lepas sama saya Ambilin kecap sama itu jeruk nipis ya Bu ya Buat tenggorokan Iya Bu Kasian Tadi dingin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih? Kamu gak dengar tadi ibu saya ngomong apa? Apa? Soal makan malam Kenapa? Makan malam itu gak akan menjadi makan malam yang biasa Oh makan malam luar biasa Setiap ibu saya ngomong makan malam itu artinya introgasi Kamu akan ditanyain mengenai background kamu Kamu asalnya dari mana Kamu gak mau latihan atau apa ngebentuk? Apalah gitu ya? Harus deh kayaknya Kita harus latihan Proses ini sudah mulai berjalan Kamu cukup tenang Aku gak mau lagi dengar suara kayak gitu Oke? No Kamu kayak orang sakit tau gak? Apa sih? Kayak orang sakit tenggorokan Salah terus nih Gimana dong Ngomong masa Gitu Kamu gak boleh begitu Ini masalah melanggar wilayah Kamu sudah melanggar wilayah Aku dari awal telfonan sama momen kamu Suaranya udah begitu Sampai sekarang Ini disebut konsistensi dalam seni peran Kamu gak berhak untuk merubah-rubah Ini masalah karakter Tidak bisa dirubah begitu aja Salah Berhenti No Rubah Nanti malam kita makan malam sama orang tuaku Tadi aku udah bilang kalau kamu sakit Disitu nanti Apa kayak kamu banyak minum air putih Atau apalah Banyak gitu-gitu ya Udah tenang aja Aku ikutin Tenang Kamu enak ngomongnya tenang Yang akan kecewa Kalau kita gagal Itu bukan orang tua kamu Satrio Kamu selalu takut mereka kecewa Ya Sekali-sekali ya Kamu kecewa sama mereka tuh gak apa-apa Gak apa-apa kan Ti Kecewa itu biasa Gak semua sempurna Bener gak? Iya Iya Mangga loh Iya Om Om Naryo Iya Tanya bisa Iya om Apakah naryo termasuk penganut Sek bebas Maksud saya Sek gratis Aduh Pak Kita kan lagi makan Begini Gak apa-apa Om saya jauh setelah hal-hal seperti itu Naryo pernah narkoba I don't Eat narkoba Mira Santika No I don't eat Mira Santika No Lalu pekerjaan Naryo apa? Hmm Saya dokter bedah plastik Iya Bedah plastik yang untuk kecantikan itu? Betul persis sekali Tantor Biasanya bibu memang paling tahu Jadi Memang Kalau Untuk Mencangkan Kulit Biasanya bibinya udah segini Naik Alisanya yang turun Naik Semuanya ke belakang Kencang Terbentuk Jadi kalau bicara akan selalu seperti ini Bagus Iya Tapi Tantor tidak perlu Karena Tantor sudah cantik Lalu sebagai dokter berjah plastik Prospeknya banyak Luar biasa banyak Saya buka praktek dari jam 7 sampai jam 3 Antri sampai jam 10 Tidak berjah Penuh Kasian Dinda Menunggu begitu lama Karena saya harus bekerja keras Saya tidak bisa berbuat apa-apa Ya Ya harus sabar Sabar Udah sebuah biasa Kalau bicara sabar Hatinya Aduh 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 Masri Kerja keras sampai Saya Ngorokannya sakit Begitu Iya Tapi sambil makan Jangan Satu lagi Bahwa Saya Itu melihat Begitu banyak orang-orang yang kehilangan Kepercayaan diri Ingin berubah menjadi orang lain Sehingga mereka datang ke saya untuk diperbaiki Di Rekonstruksi ulang mukanya Untuk orang-orang yang punya perbedaan Psikologis betulnya Betul Ini Mas Mas Gak apa-apa Seperti itu Dimakanan dia Ini udah disediain sama ibu Tadi seger ya bu Aduh Mas Biar sehat lagi Ini memang persoalan psikologis Betul Bahwa dalam era kini Itu Perekonomian Menjadi jalur utama Sebuah Sosial Budaya Nah ini Mengarah pada Ya Persoalan-persoalan psikologis Sehingga dampak Sosialnya berbeda Ya Makan dulu ya Sampai Biar santai Saya suka terlalu serius Kalau sudah begini Nanti terus Nanti Nanti Bedah plastik Bedah plastik Ya itu yang paling masuk akal Untuk mengakomodasi orang-orang yang Gak percaya diri Pengen jadi orang lain Apalagi Nyindir maksudnya Kamu mau bilang Bahwa saya Gak percaya diri Gak puas Sama diri sendiri Kalau kamu puas Sama diri sendiri Saya gak disini Saya di Jakarta Ngapain Jadi siniman jalanan Yang akhir-akhirnya Diketahuin orang banyak Gitu Oke Fine Sorry Udah ya Kita gak usah Main sindir-sindiran Mulai sekarang Profesional aja Besok pagi Saya akan kasih kamu Ipad saya Untuk kamu research Mengenai plastik surgery Oke Satrio Ngapain sih Satrio Jam kerja sehat Kamu Entah Kamu ngapain sih Gila apa Satrio 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 Aduh Satrio 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 Nasib Satrio Satrio Tidak Mak Ryo, ini ya kebun jagung, serafah, dan sampai ke sana itu semua adalah milik keluarga kami. Mak Ryo, kenapa om mengajak Mak Ryo kemari? Karena om itu mau memenuhi kaul. Iya, om tau kalau sampai Didi punya pacar, om ingin menanam padi yang pertama di sawah ini. Kalau om tidak melakukannya, pacarnya Didi itu akan gila. Bagaimana om? Pacarnya Didi itu akan gila. Kita tanam sekarang aja om. Sekarang ya? Iya. Oke. Baiklah. Oh. Jancu. Oh. Hah? Kemat. Apa kemat? Jancu buri. Ayo om. Ayo om. Tahan, tahan om. Ayo om. Tahan, tahan om. Om, sini, sini. Om, bertahan om. Bertahan om. Bertahan om. Ayo om, ayo om. Kuat om. Ayo om, bisa. Jalan om, jalan. Jalan om. Aduh. 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 Jalan om. Aduh. 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 Menerima. Aduh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Bu Terima kasih telah menonton 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 Didi, inilah saatnya kamu memperkuat hubungan kamu dengan anak Riu. Maksudnya, Pak? Ya, nikahlah. Waduh. Kok waduh? Kamu cinta sama Mas Rionmu itu? Oh, cinta, Bu. Iya, tapi kan masih pengenalan. Tapi kan kamu bukan baru kena seminggu, Toh? Oh, enggak, Bu. Bu, bukan gitu maksud aku. Ya, Mas Rion kan baru aku kenalin sama ibu, sama bapak, sama nana juga. Kok udah yakin mau jadiin mantu? Itu jangan lama-lama. Loh, masalahnya Mas Rionmu itu sudah lulus tes. Tes apa? Begini, bapak itu merasa anak Rion itu orangnya setia. Dia juga bisa berkorban untuk keluarga. Bagus kan itu, Didi? Persis seperti Jerry. Iya kan, Ma? Iya, Pak. Tapi Mas Jerry itu lebih sukses. Coba kamu pikirkan permintaan kami ini. Dan ingat, umurmu itu sudah 33 tahun sekarang. Kalau saja kamu itu kapal perang. Aku sudah mau di torpedo Jepang. Kamu tahu itu. Satrio! Apa sih? Saya perlu bicara sama kamu. Jam kerja saya sudah habis. Itu jamnya kecepatan 10 menit. Saya masih punya waktu. Ayo cepetan. So, what? Hah? I believe I can fly. Asik. Tau kan belum tidur? Tidur sama aku. Tau kan, Więchik. Orang si. Si. Asri, ya. Satrio Mas Rio Mas Rio Ngapain sih kamu? Ngapain? Latihan Pola tubuh Olah rasa Olah suara Gini Senyum sesuatu yang gak beres disini Kos kaki aku mungkin Bukan, bukan itu Bapak sama ibu mulai aneh Apa? Bapak sama ibu mulai aneh Mereka suka sama kamu Itu takdir Aku memang dilahirkan untuk dicintai Oke gini Mulai besok Kita harus ganti taktik Pokoknya mulai besok Kamu harus bikin mereka sebel sama kamu Oke? Apa? Kamu harus bikin bapak ibu sebel sama kamu Oke? Gak mau Kenapa? Gak ada di kontrak Kontrak apaan sih? Kita tuh gak pake kontrak Kamu gak bisa lah Maksa aku seenaknya Pindah dari protagonis ke antagonis Semua itu butuh yang namanya Inner motivation Inner motivation Kamu butuh motivasi Oke gini ya Kalau kamu gak mau ngikutin mau saya No money Cukup buat motivasi kamu Apa? Bener ya? Mau kemana kamu? Aku mau kenalan ulang sama bapak sama ibu kamu Satrio Maulana Eh tunggu Kamu turunnya apaan sih? Eh Kok dorong-dorong sih? Wajar Klient harus dilawan kalau menyalahi kontrak Kontrak apanya? Kita tuh gak pake kontrak Yaudah Aku tambah lima juta Masukin di adendum ya Adendum apalagi? Ih Apa? Ow Ah Huh Ini udah kecang-kecang Yang kencang dong Yang kencang Bisa 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 ya 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 Oke Yaudah Aduh Gak apa-apa Resiko resiko Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Apa gak ada cara lainnya om Untuk beketin Anissa Ada pelet mau Mau om Sayang dilarang sama agama gak boleh Menanggungin sepedanya ya Mas Tupanggil bapak mas Kenapa? Gak tau Tupanggil aja mas Diajar ini Iya Ayo Ayo Terlup Ayo benda Tengenceng ya Dawa Dua tiga Wuhuuu Anak Ria Duduk dulu Silahkan Iya Om Iya Gimana kondisinya om Iya Dalam proses penyembuhan Anak Ria Didi kemana ya Oh Didi lagi pergi Dia lagi ketemu sama orang catering Dan dekorasi Buat acara ibu sama bapak Eh Anak Ria Mau tanya Seberapa serius hubungan Mak Ria dengan Didi Selamat ya Mbak Sinda Selamat kenapa Katanya mau nikah sama mas Ria No Selamat ya D Ya ampun Dedi mau nikah Pokoknya harus dateng ya Cik ya 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 Sunya Mangga-mangga Ibu Ibu ngapain Ibu ini lagi telepon handai tolan Untuk acara nikahamu nanti Akhirnya Kamu itu bisa membahagian ibu sama bapak Seneng banget Ibu tak telepon sek ya Jeng Indri Oh iya Jeng Indri loh Wah iya Benar Ini cincin Milik ibu saya Jadi Eang putrinya Didi Dulu Oh menggunakan cincin ini Untuk melamar ibunya Didi Nah Sekarang cincin ini Saya berikan kepada anak Riu Tolong kasihkan kepada Didi Sebagai simbol pertunangan kalian Bila saatnya tiba saya akan memberikan ini pada Didi om Bagus Kalau begitu Sampai besok ya Oke om Selamat ya Aku tuh lega banget Aku tuh plong Kenapa enggak emangnya? Karena aku tuh pikir Kamu tuh gak mau nikah Karena masalahnya Jerry Oh Enggak kok gak ada hubungannya sama itu Beneran deh Itu cuman Let it go Itu perasaan kamu aja It's okay Mau kemana? Mau ke Riu Sebentar Jangan ke tempat ini lagi Kenapa? Aku becet sekali tempat ini Kamu tuh gimana sih? Ini rencananya Kamu mau bikin orangtuaku Sebelum kamu ini Kenapa mau jadi calon menantu? Nak Riu tahu Kami ini gak punya anak laki-laki Tapi ya Sudahlah Enggak apa Nanti Menantu saya itulah Yang akan saya anggap Sebagai anak sendiri Bapak kamu itu Mendambakan anak laki-laki Aku tersentuh Galau gulana Aku kan dibesarin sama ibuku Gak pernah punya sosok bapak Ya gimana aku gak tersentuh coba Bapak kamu cerita kayak begitu Dulu Waktu zamannya Jerry Bapak ngomongnya juga gitu Kamu tuh kena manipulasinya bapak Cemen amat sih Enggak cemen Sensitive Dan rata-rata aktor hebat itu harus sensitif Cemen Kamu masih mau dengar cerita aku apa enggak? Enggak Udah gak penting lagi This is Art You know Art Art Ngasmu Kamu nih lupa ya Kalau kita tuh acting Ntar kalau kita nikah beneran gimana Gini Aku sudah pelajari ini semua dari teori Cekovian Menurut Cekovian Bahwa apa yang aku sedang lakukan saat ini Sudah aku rencana Aku gak peduli Tuh Teori-teori apa Aku gak ngerti Udah lah Pokoknya Besok Kamu harus bikin Orangtuaku sebelumah kamu Titik Enggak Mau Kenapa? Ya gak mau Kalau kamu sampai gak mau Apa? Apa? Sakit Bagus Ha Aduh 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 Auuuh Aduh 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 Mas Ryo Itu buat Bapak Iya Nanti bakarnya agak yang kering gitu ya Karena Bapak suka kepala yang agak gurih Terus ini udangnya buat ibu Saya sengaja mentekanya agak banyak Karena ibu sukanya begini Ya Kalau Nadia? Nadia gak suka seafood Itu ada sosis buat dia William? Willy Cumi Kamu gorengnya agak Agak Bakarnya agak gosong Agak item-item itu gak apa-apa Ikan ini juga dia Dia juga suka kok Halo Dinda Dinda Kamu nanya saya Iya Kan dari tadi mikirin selera orang lain terus Mereka kan bukan orang lain, mereka keluarga saya Ya terus yang mikirin selera kamu siapa? Bisa saya sendiri Kamu sukanya apa? Kamu sukanya apa? Saya apa aja bisa, Kak Yang paling kamu suka Piting? Ada gak disitu? Makan apa? Makan apa tuh? Maksudnya gak makan Ya udang aja Iya, Kak Terima kasih Lalu Sisi 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 Apa? 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 Ini lagu Dengan musik Si Rejeki Indah Indah Memakai cuba Kalau rebab Menambah gairah Kalau digoyang Apa? U-A-U-A-E Udah-udah terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Rio Ini waktunya Waktunya apa Om? Yang kita bicarakan kemarin Oh iya Iya Lakukan sekarang Iya Kita santap dulu Mbak Sekarang Nanti-nanti makan Biar lebih santai Sudah sekarang pokoknya Iya Sri Rejeki Cepat Iya Hehehe Ya Pak Udah Willy Jangan jauh-jauh Iya Wuh Hei Mereka dari tadi Mereka udah ngomong kayak gitu terus Dan aku udah gak bisa lagi nolak apa yang mereka mau Beneran deh Gak kamu lepas gak? Seneng Ya udah coba aja Apakah kamu happy? Wacat wacat dong Oke Satu Dua Tiga Oke terima Ambil Ambil Yeay Aduh Jatoh Kamu tadi dari mana? Gak tak Mana? Loh Ngapain Mbak Ryo? Pok belintir-belintir gitu Pak jangan-jangan di pok Sama dindap Hah? Aduh Aduh Ada 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 Aduh Aduh Aryo Iya Om Ngapain? Kelamar Didi Om Loh ya Eh Cincinnya hilang pak Apa? Cincin hilang? Oh bisa Tadi Kamu tau kan? Cincin itu milik siapa? Itu milik ibu saya Eh yang putrinya Didi tau Ini tanggung jawab kamu loh ya Pokoknya cari sampai ketemu Dan jangan pulang sebelum ketemu Ayo semua pulang Kita pulang Jangan dibantu Didi Pulang Pak tapi pulang Ayo pulang 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 Ayo Hei Sampai ketemu ya Hei Sampai ketemu ya Bilang dateng Wah Lama nunggu dia Hei Kasian Mas Jerry Hei 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 Enggak bilang bilang udah dateng Hei Sehat dong Hei Hei Lama nunggu Mas aku bikin kupi ya Mas ya Ibu kunci Baik Jerry Ayo Will Will Salim dulu dong Hei 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 Pak Saya dengar-dengar Bapak udah punya mantu baru nih Ah enggak Bapak lagi mikir-mikir Ya oke Hei 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 Tindah Kapinya kamu udah punya tunangan Keren gak orangnya Hei 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 Jemput Satrio Dulu ya Loh Satrio gue Sopo Ehm Maksud aku Mas Ryo Pak Oh Hei Hei Jemput ya Hei 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 selamat menikmati 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 meja selamat menikmati 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 bahkan tak bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jam kerja selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Di, ayah ngomong sama mereka, bilang kalau kamu sayang sama saya sekarang. Di, saya cuma minta tolong kamu, bilang sama orang tua kamu, kalau kamu sayang sama saya sekarang, saya minta tolong sama kamu. Saya cuma butuh kamu ngomong kayak gitu sekarang, di, sama mereka. Kamu sayang sama saya, kamu cinta sama saya. Ayah ngomong dong. Hei, kamu! Kamu! Ambil barang-barangmu dan pergi dari tempat ini. Didi, kenapa sih kamu jadi pembohon? Dia gak pernah bohong. Maksudnya? Dia terpaksa berbohong. Nanti pernah tahu gak makan untuk sikiran Didi apa? Ikan bawah, sama seperti keluarga kami. Kepiting, Nanti. Didi itu sukanya kepiting. Satria. Apa lagi? Tentang pembayaran kamu Gak usah Kamu udah kerja, ini tanggung jawab saya Tanggung jawab? Kamu gak usah ngomongin tanggung jawab Maksud kamu ngapaan sih? Tanggung jawab aja dulu buat diri sendiri Baru mikirin tanggung jawab buat orang lain Kamu selalu nyenengin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu Jungkir balik buat mereka seneng Ya terus kenapa emangnya? Salah aku Seneng yang kamu kasih ke mereka Itu kayak cek kosong Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu Kalau mau bikin seneng orang, kamu dulu yang seneng Terus aku udah harus jadi orang egois kayak kamu gitu Maksud kamu apa? Oh, oke Ternyata tuan aktor terbaik sepanjang masalah di seluruh dunia Saya gak ngerti apa yang saya omongin Saya aktor hebat, saya seniman kelas tinggi Saya gak mau main sinetron Hasilnya apa? Kamu tuh kelaparan, Satrio Kamu bilang kamu sayang sama saya Kamu nikahin saya Kamu mau ngasih saya makan apa Itu bukan egois Kamu kasih Kamu transfer uangnya ke Eva Jangan telat ya Saya kelaparan Jangan lupa Terima kasih. Jerry, Ibu tuh senang banget kamu gak buru-buru pulang ke Jakarta. Masih berbasin ya. Ya, kali ini beda aja, Bu. I just wanna spend time with my lovely family. Loh, itu bagus loh. Tuh, men. William. Tidak. Will. Kamu kenapa sih? Hmm? What's wrong with you? Disini udah mulai bosenin. Senjak ke Domrio. Will. Jangan pernah kamu panggil dia Om. Dia tuh seorang pembohong besar, Will. Will. William. You should try to be a better mother, Nadia. Hey. At least I'm a mother. A father you are not. You watch your mouth. Hmm. Ini karena Rio. Kenapa jadi Satrio yang disalahin ya, Pak? Coba. Kalau Rio tidak datang kesini, ini semua tidak akan terjadi. Ini semua salah Didi, Pak. Bukan Satrio. Di. Kenapa tuh kamu lakukan ini? Karena Didi capek, Bu. Didi tuh bingung ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Bukannya Didi gak mau kawin. Mau. Didi tuh mau kawin. Tapi untuk nyari calon menantu yang sempurna seperti Bapak dan Ibu Mahu itu gak mungkin. Gak ada. Ceri sempurna. Iya. Pak. Satrio tuh sebenernya gak pernah. Nadia. Jangan pernah kamu bantau mengangkul lagi. Aku udah sabar sama kamu, Mas. Kamu tuh pembohong. Kamu ikut. Diamlah, Bu. Hei. Jangan sakitkan aku. Mama. Mama. Pemukulin mau vitros. Tak ada. Mama. Mama! Mama! Mereka Bakul Voilà. Oh iya, ngomong-ngomong sejak kapan sih kamu suka makan kepiting? Sejak kecil? Loh, kok gak pernah ngomong? Karena gak pernah ada yang nanya ke Didi Dok, kamu kenapa gak pernah ngomong sama ibu? Dengan harapan ibu bapak yang sebenernya cukup tinggi Jadi untuk jujur sama ibu bapak memang agak susah sih Susah banget malah Jadi ngerti sih ibu? Ibu sama bapak merasa bahwa ibu dan bapak tahu apa yang terbaik buat Didi Tapi yang terbaik menurut ibu dan bapak Belum tentu sama sama pendapat Didi Selama ini Didi selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat ibu bapak Biar ibu bapak seneng Sampai Ternyata Didi saya gak ngejebak orang yang gak bersalah bu Pak ini cincin ya eang Jadi minta maaf ya pak Bapak Bapak melakukan ini dengan harapan Akan membuat kamu bahagia Tapi jadinya kok begini Bapak minta maaf ya Ya Bapak minta maaf ya Apapun pak Apapun Selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 Pak Pak Oke pak Makasih ya pak Makasih ya bu Tuh itu sama banget saya Bapak 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 Terima kasih. Umpet dong, Pak. Ngapain sih? Kamu gak seras juga? Pak. Enggak. Ya terus? Enggak. Ya terus ngapain? Kok kamu secing sinetron? Aku lagi belajar buat ngilangin egois aku. Kita gak ngomongin ini sekarang dong. Ya mau aku ceritain. Ya gak sekarang. Kamu boleh denger cerita aku dulu, Mak? Apa sih? Iya, sebentar doang. Boleh ya? Boleh ya? Satrio? Ya, ntar dulu dong. Gak mau cerita. Apa yang cerita deh? Jerry ditangkep. Hubungannya sama aku apa? Iya, dia kDRT sama Nana. Kehidupan sempurnanya Jerry sama Nana tuh palsu. Jadi kDRT. Ya terus? Ya dia bukan bapak dan suami yang baik, Satrio. Gimana sih? Dia terus kenapa? Terus? Kok juga udah bilang sama bapak kalau aku sukanya ke pitting? Hubungannya apa? Hah? Tentu? 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 Bukan. Ya gak tahu nih. Kostumnya begitu. Tanya bos. Tanya bos. Tanya bos. Itu ada yang masuk tuh. Bukan. Bukan. Terima. Hah? Hah? Masih. Tentu? 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 Jangan mati dulu, aku belum bisa ngomong. Tentu? Jangan mati dulu. Aku belum bisa ngomong. Aku lagi mati. Aku lagi mati. Tentu? Tentu lagi mati. Iya tapi dengerin aku dulu, aku belum bisa ngomong. Gimana aku dikat kalau kayak gini? Sarannya kamu buru-buru sedih aja, mendingan sekarang ada berdikat. Maksudnya? Sudih sedih, sedih. Sudih, aku kan mati. Jangan mati dulu sama Satrio. Ya itu dong. Biasa aja, biasa aja. Eh, aku tuh suka sama kamu. Kamu sama kepiting juga suka, aku sama dong sama kepiting Ya menang tipis kok, tapi kan aku sayang sama kamu sama kepiting enggak Kamu mau kan jadi pacar aku? Enggak mau Asuh Kenapa enggak mau? Aku udah pernah jadi pacar kamu Ya terus? Aku maunya kita bangun keluarga, punya anak Kau mau enggak kawin sama aku? Mau deh Tapi Enggak ada jam kerja Oke? Enggak ada bayar-bayaran Dan harus teken kontrak Sama pembunuh Ini ngapain? Oh ini Oh ini udah lama apa sih? Nice! Good! Beautiful! Oke 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 yang ini mantep ya Eh tapi kita ulang sekali lagi Ulang sekali lagi ya Ulang sekali lagi Udah cukup Ini kan beneran kalo yang tadi adegan Udah cukup saya mesti pulang sekarang Sekarang dia udah mau kawin sama saya ya Makasih ya Aduh 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 Apa katanya? Aduh Terhitung Terhitung Berapa toping Berapa toping Yang kukunakan Bahkan wajah asliku Telah kulupakan Telah tergantikan Ganti pake muka Brad Pitt Namun sejak kau ada Namun sejak kau ada Semuanya berubah Aku tak besar lagi bersadiwara Aku tak besar lagi Kura-kura Mencintai Bukan sandiwara Oh memang Menurut Ahmad Alfar Oke Dunia pang Bersandiwara Siapa sih Ahmad Alfar? Ada penyanyi Dan engkau pun berperan Dalam setiap Langkah hatimu Oh Oke Bagi suaranya Kau senangkan semua Meski bedih yang terasa Tak bisa Dan jangan lagi bersadiwara Cukuplah sudah Jujurlah Indah Kepada Hati mudah Jujurlah Mudah Jujurlah Bersadiwara Aku tak bisa Lagi Pura-pura Mencinta Cintaimu bukan sandiwara Jujurlah diindah kepada hatimu Jujurlah diindah